Presiden Palestina minta bantuan AS Sebut Israel manfaatkan Hamas Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan hanya Amerika Serikat, AS yang dapat menghentikan serangan Israel terhadap kota perbatasan Rafah di Gaza Menurutnya, serangan tersebut yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan dapat memaksa sebagian besar penduduk Palestina meninggalkan daerah kantong tersebut Israel, yang selama berminggu-minggu telah mengancam akan melancarkan serangan habis-habisan ke kota tersebut dengan mengatakan tujuannya adalah untuk menghancurkan batalion Hamas yang tersisa di sana meningkatkan serangan udara ke Rafah minggu lalu Negara-negara barat, termasuk sekutu terdekat Israel AS telah memohon agar mereka menahan diri untuk tidak menyerang kota di selatan itu yang berbatasan dengan perbatasan Mesir dan menampung lebih dari 1 juta warga Palestina yang melarikan diri dari serangan Israel selama tujuh bulan terhadap sebagian besar kota lainnya di Gaza Sementara itu, sebagaimana dikutip Al-Arabiah Abbas menilai Israel mengambil keuntungan dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober untuk menyerang warga Gaza Ratusan ribu orang yang berlindung di Rafah tidak punya tempat untuk mengungsi di tengah serangan Israel yang telah meratakan sebagian besar lanskap perkotaan di seluruh wilayah tersebut Pejabat PBB dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa serangan terhadap Rafah akan menjadi bencana besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!